Saudara mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, resmi menjadi kuasa hukum istri Ferdi Sambo Putri Candrawati. Febri menjawab sejumlah pertanyaan publik yang menyoroti posisinya sebagai pengacara tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Berikut petikan wawancara pemimpin redaksi Liputan Nama SCTV, Retno Pinasti, dengan Febri Diansyah dalam program The Newsroom. Pak Febri, publik begitu terkejut saat seorang Febri Diansyah mengumumkan dirinya menjadi pengacaranya Putri Candrawati, menjadi pengacara istri Ferdi Sambo. Pak Febri sudah mengantisipasi keterkejutan ini? Sebelum memutuskan itu, saya menyadari posisi Bu Putri ataupun posisi Pak Ferdi Sambo kan tidak dalam posisi yang baik di mata publik. Dan saya paham betul bahwa masyarakat kita mungkin masih berpikir kalau seorang advokat mendampingi klien, maka advokat sama dengan kliennya, padahal tidak seperti itu. Tapi saya sadar dengan pilihan ini, saya memutuskan dengan berbagai pertimbangan yang saya yakin akan saya jalani, maka kami akhirnya masuk dalam tim. Seorang advokat itu tidak membenarkan yang salah, tapi dia juga tidak menyalahkan yang benar. Dia betul-betul harus setia pada fakta. Fakta itulah yang tidak kemudian kami langsung percaya ketika ada satu informasi. Kami menggunakan prinsip profesional skeptisem, skeptis terhadap satu informasi saja dan kemudian kami verifikasi dengan informasi yang lain. Ada etika di sana, etikanya adalah ya jangan kemudian membela membabi buta. Makanya pernyataan yang keluar pertama kali ketika kami konferensi pers adalah kami akan dampingi secara objektif. Bagaimana pendampingan objektif? Setia pada fakta, kita uji faktanya dan kemudian kita diskusi dengan banyak pihak yang memang punya keahlian dan kompetensi. Membela hal-hal klien, tapi sebagai pengacara ada pasti mungkin arah atau target untuk memenangkan klien juga. Seberapa Bang Febri yakin bisa mendampingi klien untuk memenangkan kasus ini? Sejak awal saya bilang ini dalam kasus ini kita tidak lagi bicara soal menang kalah, tapi tantangan terbesarnya adalah bagaimana membuka fakta-fakta yang ada dan kemudian itu dilihat oleh siapapun di persidangan tersebut termasuk publik. Karena persidangan nanti akan bersifat terbuka, kecuali mungkin yang terkait dengan ada kesusilaan ya, itu tergantung sepenuhnya nanti pada majelis hakim.